Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Kontroversi, tekel brutal Asep Berlian ke Rahmat Irianto tak kartu merah Gelandang Dewa United Asep Berlian melancarkan tekel brutal yang berbahaya kepada pemain Persib Bandung Rahmat Irianto pada menit ke-14 di Liga 1 Di Stadion Lora Bandung Lautanapi, Jumat 14 Juli 2023 Pada menit ke-14, tekel brutal dilakukan Gelandang Dewa United Asep Berlian dengan mengangkat kaki terlangkat ke atas yang mengenai kaki bagian depan Rahmat Irianto Rahmat Irianto mengeras kesakitan akibat pelanggaran tersebut Asep Berlian dianggap brutal lantaran anehnya Wasid Bangkit Senjaya yang memimpin pertandingan tidak memberikan kartu sama sekali sekali akibat tekel tersebut Padahal, tekel itu layak diganjar kartu merah Hingga berita ini diterbitkan pertandingan Dewa United sudah memasuki menit ke-25 10 menit pertama, Dewa United bermain lebih sabar dengan memainkan bola dari kaki ke kaki untuk memperkuat penguasaan bola Sementara Persib lebih mengandalkan serangan balik Pada menit ke-5, Persib Bandung mampu mengancam gawangi Dewa United lewat tembakan keras mendatar tiro alfes Pada menit ke-20, Persib mampu mengancam gawangi Dewa United lewat sendulan Victor Ibonevo meneruskan umpan tendangan bebas Mark Lok Sayangnya, sendulan Ibonevo masih mengelambung di atas mister gawangi Dewa United Di menit ke-23, Persib kembali mengancam gawangi Dewa United lewat tembakan keras tiro alfes dari kotak penalti Namun, tendangannya masih dapat dipuluh keeper Dewa United Drama injury time Persib Bandung nyaris dipecundangi di kandang sendiri Persib Bandung nyaris dipecundangi Dewa United dalam manjutan Liga 1 pekan ketiga Skuad Aswan Luis Milata Klub bermain imbang 22 Jumat 14 Juli 2023 Laga berlangsung sengit semenjak awal bapak pertama Kedua tim saling mengempurkan di Stadion Glora Bandung Lautanapi Jual beli serangan tersaji Dewa United sukses membuka keunggulan pada menit ke-35 Lewat Ahmad Rusadi mencatatkan namanya di papan skor Tertinggal dari tamu, Persib Bandung mencoba membalas Namun, berbagai upaya dilakukan untuk memampu untuk menyelamatkan kedudukan Hingga turun minum, tidak ada perubahan skor Dewa United masih unggul sementara Di bawah kedua Usai jeda turun minum, Persib Bandung menambah daya gedor mereka kembali mengancam pertahanan Dewa United Alih-alih menyemakan kedudukan, Persib justru kebobolan lagi oleh Alec Fervera Membobol gawang Persib Persib tak putus asa, mereka terus membangun serangan Gol memperkecil keteringgalan Baru tercipta pada menit ke-63 lewat Rahmat Irianto Poteka bagi Persib, Febri Haryadi diganjar kartu merah Itu setelah ia mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-68 Laga semakin panas Dewa United yang menggul jumlah pemain terus memberikan ancaman Perjuangan tak kena lelah, Persib Bandung akhirnya berubah gol Drama terjadi Ezra Wallian mencetak gol di masa injury time atau menit ke-90 plus 2 Hingga sampai Wasid meniupkan peluit panjang Tanda berakhirnya laga skor 2-2 bertahan untuk kedua tim Terima kasih telah menonton!